Pemirsa mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia, masyarakat Dusun Tuhu Desa Jatiwarno cukup mematuhi aturan protokol kesehatan. Banyak upaya yang dilakukan untuk terus menjaga kesehatan dan juga menjaga agar terhindar dari virus COVID-19. Berikut liputannya. Karpet yang menghiasi lantai Masjid Al-Furqan kini terkumpul di pojok masjid. Demi mematuhi aturan protokol kesehatan warga bersama TNI Kodim 0727 Karanganyar, melakukan penggulungan karpet masjid. Sebanyak tujuh karpet yang sebelumnya digelar satu persatu dilakukan penggulungan. Hal itu dilakukan agar paparan virus corona bisa terhenti. Sesuai data COVID-19 di Kabupaten Karanganyar, pasien positif telah mencapai angka 414 orang, dengan catatan sebanyak 335 dinyatakan sembuh, sementara korban yang meninggal sebanyak 19 orang. Pasien yang menjalani isolasi mandiri sebanyak 22 orang, sementara yang melakukan rawat inap sebanyak 35 orang. Kegiatan di masjid ini apa Pak tadi Pak? Tadi penggulungan karpet, karena menurut protokol kesehatan, tidak harus menggunakan karpet kalau sembahyang bersama TNI, bersama SAM A. Saya selaku takmir masjid, mengindahkan bahwa anjuran pemerintah protokol kesehatan harus menggunung karpet bersama Bapak TNI. Diharapkan dengan adanya keseriusan warga dalam mematuhi protokol kesehatan bisa menekan adanya penyebaran virus tersebut. Tim Liputan melaporkan.